memberikan keterangan pers seusai menghadiri kegiatan silaturahmi peningkatan dan toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama kapolres pati tegaskan kabupaten pati tetap kondusif pasca pengucapan putusan perselisihan hasil atau sengketa pilpres 2019 namun demikian aparat keamanan gabungan yang terdiri dari personil polres dan kodim 0718 pati tetap disiagakan selain itu tidak terlihat maupun ditemukan kelompok serta organisasi yang berasal dari pati ikut serta berangkat ke gedung MK untuk berdemonstrasi kapolres pati akbp jenwesli arianto menegaskan wilayah pati mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilu serentak hingga pasca putusan sengketa pilpres 2019 oleh mahkamah konstitusi republik Indonesia tetap aman dan kondusif sementara untuk mengantisipasi kerawanan kerawanan gangguan kap tipmas pihaknya bersama kodim 0718 pati dan pemerintah daerah telah mendeteksi dini terhadap kelompok-kelompok pendukung bahwa di kabupaten pati baik itu sebelum pada saat sampai dengan pasca pemilihan umum baik itu pilpres mau pilek di kabupaten pati semua berjalan dengan aman dan kondusif ya baik itu dari kerukunan antarumat beragama terus kemudian kehidupan bermasyarakat semua juga berjalan aman dan aman kita sudah deteksi lakukan deteksi dan antisipasi hal tersebut ya kita tidak menemukan ikatan kelompok-kelompok yang berangkat ya dari seluruh elemen itu baik dari kelompok pendukung maupun yang lain-lain sudah kita deteksi tidak ada kelompok dalam ikatan kelompok yang berangkat ke Jakarta diharapkan dengan kondisi yang sudah kondusif masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi yang memanfaatkan situasi pasca putusan sengketa pilpres 2019 dimana belum seluruhnya menurunkan tensi politik yang sebelumnya tinggi Oksanur Ajai, Simbang Lima TV, melaporkan